Intro Hai, halo, gue Vidya Adik Krishna on DJI TV Kalau misalkan inget bulan ini udah akhir April atau Mei, Juni, Juli, Agustus Wah, ini udah deket-deket liburan kan? Nah, kalau liburan pastinya nih, pastinya teman-teman lo pasti pada minta Eh, mana dong? Ini oleh-oleh, oleh-oleh, pusing kan? Nah, sekarang gue bakal ngasih tips-tips tentang gimana cara ngedenay si oleh-oleh itu tanpa rusak persahabatan Itu okey banget kan? Tips pertama adalah, kalau misalkan lo mau pergi liburan, lo jangan jadi orang sombong, jangan umbar-umbarsan disini, sana sini karena kalau misalkan lo umbar-umbar eh gue mau kesini, ah gue tuh, itu pasti orang-orang pasti bilang eh titip dong, titip ini, titip itu misalkan kayak kemarin gue ke Bali eh Fidia tolong titip ini dong, Faisusu, Pia Legong Pia 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 Pia, atau enggak eh Fidia minta itu dong, minta sendal, kain apa-apa lama-lama gue kasih, gue kirimin lelek juga kan ke stall nah, kedua adalah adalah jangan check-in. Pasti sih sebagai generasi digital zaman sekarang yang namanya update di social media itu udah keharusan banget kan. Tapi kalau misalkan lo emang gak mau ngasih oleh-oleh, usahain jangan, jangan, jangan. Tapi kalau emang lo udah gak kuat update social media atau besok lo bakal mati kalau gak ngasih update-an, ada tipsnya sih. Tipsnya adalah, sebelum lo check-in atau lo update Instagram atau kasih emailnya, lo harus menghapus temen-temen lo dari social media lo. Jadi lo update ya sendiri aja gitu gak ada yang lihat sama aja. Ya oke deh lanjut ke tips yang ketiga. Yang ketiga ini adalah jangan pernah bales chat dari temen yang nanya lagi di mana atau minta oleh-oleh. Kenapa? Ya pasti lah mereka pasti minta ini, minta itu terus lo jadi gak enak kan. Daripada lo bales, lo read, ya mending lo encat aja sih. Karena atau enggak lo bilang aja, wifi gak ada wifi, gak ada sinyal, gak ada baterai habis, blablabla. Bisa sih. Tapi ada juga sih yang bisa untungin lo sendiri. Itu adalah lo jual HP lo. Lo gadain HP lo buat uangnya lo beliin buat oleh-oleh. Tapi oleh-oleh ya buat lo lagi sih. Gak usah kasih kasih temen. Nah itu ada tiga tips. Sekarang gue bakal ngasih tips yang terampuh. Ter-mujarap lah pokoknya. Kalau lo emang gak mau dikasih, dimintain oleh-oleh. Ini adalah tips yang harus lo lakuin. Karena gue jamin 100% gak akan ada yang lo yang minta oleh-oleh sama lo. Tipsnya adalah, jangan pernah kemana-mana atau liburan kemana-mana. Diam aja lo di rumah. Soalnya siapa sih yang mau mintain lip oleh-oleh dari lemari es lo gak akan mungkin kan. Nah itu dia empat tips gimana cara nolak yang orang-orang temen-temen lo yang minta oleh-oleh. Gue Vidya on di Jari TV. Saksiin terus dan semoga bermanfaat ya tadi tipsnya. Bye bye. Malu-malu dan suka grogi di depan umum? Pengen presentasi di depan kelas lancar? Atau communication skills lo pengen tambah jago? Kita ajarin mulai dari NOAH. Hanya di sini. Terima kasih telah menonton!